Bersa Marissa Hak merupakan artis Indonesia yang memulai karirnya di dunia hiburan Indonesia diawali dari menjanji dan menari dalam sanggar suarna Mahardika pimpinan guru Soekarno Putra hingga ia mendapatkan peran pertamanya dan langsung melayar lebar dalam film kembang semusim pada tahun 1980 Marissa Hak, wanita kelahiran Balikpapan 15 Oktober 1962 ini merupakan pemeran dan politikus berkebangsaan Indonesia anak sulung dari keluarga Hak merupakan kakak dari model Soraya Hak Marissa Hak mengenal dunia hiburan saat aktif mengisi waktu luangnya dengan menyanyi dan menari dalam sanggar suara Mahardika pimpinan guru Soekarno Putra Marissa Hak pada tahun 1980 bermain di film kembang semusim setelah itu Marissa membintangi berbagai film layar lebar diantaranya dalam drama romantis seperti Tinggal Landas Buat Kekasih 1984 dan Biarkan Bulan Itu 1986 aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuatnya mendapatkan nominasi piala citra di festival film Indonesia dan memenangkan satu diantaranya untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai aktris pendukung terbaik Marissa menikah dengan Ikang Fauzi pada 3 Juli 1986 dari pernikahannya itu ia dan suami dikaruniai dua orang anak perempuan yaitu Isabella Mulyawati Fauzi dan Cikita Fauzi Marissa merupakan alumnus dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti dalam bidang hukum perdata kemudian menamatkan studi S2 dalam bidang Bahasa Anak Tunarungu di Universitas Katolik Atma Jaya Marissa lulus sebagai Magister Administrasi Bisnis MBA di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada Yogyakarta Selain itu, Marissa Hak mengawali karir politiknya sebagai anggota DPR pada tahun 2004 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP untuk daerah pemilihan Jawa Barat II yang meliputi Kabupaten Bandung Marissa memutuskan pindah dari Partai PDIP ke Partai Persatuan Pembangunan pada 7 Oktober 2007 DPR Terima kasih single-techeidan